Seperti ini, mudah ya? Nah sekarang ada cara kedua nih, ini cara yang pertama paling gampang Misalkan disini grafik tuh macam-macam ya Berjumpa kembali di channel Cara Tutorial Teknologi Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat grafik persentase Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini Dan mohon doanya semoga channel ini semakin bermanfaat dan semakin berkembang Baik kita lanjutkan bagaimana cara membuat grafik persentase Disini ada sebuah data, persen perubahan data-data nilai ujian sekolah dari tahun pelajaran 2020 sampai 2021 Nah pertama kali kita coba hitung dulu persennya disini Perhitungan persen ini nanti akan menunjukkan apakah nilai dari 2020 ke 2021 ini mengalami kenaikan atau bahkan turun Caranya bagaimana? Klik sama dengan Kemudian data 2021 ini dikurangi dulu data 2020 Kemudian nanti akan dibagikan data 2020 Jangan lupa pakai tanda kurung disini Tanda kurung Kurung buka ya Kurung buka Kemudian dibagi Data 2020 Oke perhatikan sekali lagi Data 2021 dikurangi data 2020 Dibagi data 2020 Kemudian enter Maka hasilnya seperti ini Ini Supaya muncul tanda persen Kita bisa Ini kan masih general ya Kita ganti Ini menjadi persen Sehingga kita bisa mengetahui bahwa nilai IPA mengalami kenaikan sebesar 13% Selanjutnya ke bawah Kita tinggal kopikan saja Seperti biasa Maka muncul data yang bawah Nah ini supaya lebih akurat Kita bisa tambahkan desimal disini Oke 1 atau 2 desimal boleh silakan Sehingga bisa diketahui Disini untuk matematika dan IPS mengalami penurunan 1% Dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mengalami kenaikan sekitar 3% lebih Baik sekarang kita lanjutkan Bagaimana cara membuat grafik presentasinya supaya mudah Untuk membuat laporan ya sehingga mudah dibaca Silakan anda blog dulu disini mata pelajaran Semuanya Nomornya tidak perlu ya Dari sini sampai sini Anda blog Kemudian anda tekan tombol insert Kemudian disini ada Nah ini recommended chart Kita coba dulu yang direkomendasikan seperti apa ya Klik disini Nah ini bentuk nanti recommended chartnya seperti ini Kita coba dulu yang ini ya Oke Klik Oke Maka hasilnya seperti ini Ini di pelajaran IPA Disini naik Nah ini kita bisa supaya gampang ya Kita datanya bisa dilihat nih Klik kanan disini Kemudian ada add data labelnya Nah terlihat ya IPA mengalami kenaikan 13,33% Sedangkan matematika mengalami penurunan Satmin dapat 1,33% Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Naik 3% Untuk IPS mengalami penurunan 1,16% Seperti ini Mudah ya Nah sekarang ada cara kedua nih Ini cara yang pertama paling gampang Misalkan disini grafik itu macam-macam ya Di Excel ini ada berbagai macam grafik Kita coba grafik yang kedua Nah cara yang kedua sama Saya blog dulu Kemudian insert Saya coba cek yang recommended ya Kalau ternyata dia pakai grafik batang Yang seperti biasa Yang sering saya gunakan ini Atau bisa juga menu insert Kemudian Anda pilih langsung grafik batang yang disini Oke saya pilih yang ini Klik Maka muncul seperti ini Nah ini yang persennya gak kelihatan ya Karena kecil sekali nilainya Disini ya Apalagi yang ini nih Min 1,33% 100% Sehingga kelihatan grafiknya Nah supaya terlihat Kita klik kanan disini Klik kanan Kemudian format chart area Kemudian Chart option ya Pada chart option ini Anda pilih Serisnya yang persen Klik Kemudian Anda pilih Yang logo grafik ini Seris optionnya Anda pilih menjadi secondary axis Oke Terlihat seperti ini ya Oke Kalau sudah terlihat Kita lihat Nah ini Format persennya ada di sebelah sini Supaya terlihat Kita bisa klik kanan Add data labelnya Maka terlihat disini Untuk IPA Mengalami kenaikan 13,33% Untuk artika Menurun Bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Naik Untuk bahasa Untuk IPS Mohon maaf Ini menurun 1,16% Jadi kita sudah membuat Dua grafik Sekaligus Seperti ini Yang satu modelnya Seperti ini Yang satu modelnya Seperti ini Silahkan Selamat mencoba Semoga berhasil Dan bermanfaat Sampai berjumpa Pada video berikutnya Terima kasih